Intro Bakal calon Bupati Inkamban Kabupaten Kediri Hanidhito Himawan Pramana Mendaftarkan diri ke DPD Pan Kabupaten Kediri Begitu tiba Putra Menseskam Pramodo Anun itu Disambut langsung oleh Ketua DPD Pan Kabupaten Kediri Widyohan Sono Dan jajaran pengurus lainnya Hanidhito tidak datang sendiri Ia didampingi oleh Ketua DPCB DIP Kabupaten Kediri Murdi Hamparo dan jajaran pengurus lainnya Seperti Dodi Purwanto, Wasis, dan Pendewan Usai menyerahkan formulir Pria yang karib di Sapa Dito tersebut Mengatakan pendaftaran ini Merupakan bagian komunikasi politif yang harus dilakukan Ketika ditanya terkait dengan rekomendasi Partai Nasdem Kabupaten Kediri Yang turun kepada bakal calon lainnya Dito tak mempermasalahkan Karena itulah bagian dari demokrasi Sementara terkait bakal calon wakil bupati Dito mengisyarakan bakal tetap menggadeng Dewi Maria Ulfa Saya rasa bagian dari demokrasi ya Setiap partai berhak untuk merekomendasikan siapapun Menunggaskan siapapun Yang menurut partai tersebut memang kader terbaik Artinya demokrasi di Kediri hari ini Tidak berjalan secara sepihak Bahwa ada satu partai yang sudah membuarkan rekomendasi Saya rasa tidak masalah Di bagian dari demokrasi Tapi kan nanti partai menugaskan Partai merekomendasi Di tanggal 27 November Kan yang memilih tetap masyarakat Berarti apakah Mas Kediri dengan Asdem ini Sudah tidak kekalis ya Ya kalau saya bilang bahwa politik itu dinamis Yang penting itu hubungan personalnya tetap harmonis Sementara Ketua DPD PAN Kabupaten Kediri Pityo Harsodo mendekaskan pejaringan calon Yang dilakukan partainya tanpa dipungut biaya Meski demikian yang menentukan rekomendasi tetap DPP Buji Harjita TV Baksa Kediri Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati